Kitab Samuel yang kedua, pasal 4 Kesulitan terjadi atas keluarga Saul Ketika Ish-Boset, anak Saul mendengar bahwa Abner mati di Hebron, keberanianya berkurang dan seluruh rakyat Israel terkejut. Dua orang pergi melihat anak Saul. Kedua orang itu adalah komandan pasukan. Mereka bernama Ba'anah dan Rechab, anak Rimon dari Be'erot. Mereka orang Benyamin karena kota Be'erot milik suku Be'erot. Semua warga Be'erot melarikan diri ke Gitaim dan menetap di sana hingga hari ini. Yonatan, anak Saul, mempunyai seorang anak lelaki bernama Mefi-Boset. Ia berusia 5 tahun ketika berita dari Israel terdengar bahwa Saul dan Yonatan telah dibunuh. Pengasuhnya mengambil Mefi-Boset lalu melarikan diri. Namun, saat melarikan diri, pengasuh itu menjatuhkan anak itu dan dia cacat pada kedua belah kakinya. Rechab dan Ba'anah, anak Rimon dari Be'erot, pergi ke rumah Ish-Boset dan tiba di sana tengah hari. Ish-Boset sedang duduk di atas dipan. Mereka berdua masuk ke dalam rumah seakan-akan mengambil gandum. Ish-Boset sedang berbaring di atas ranjang di kamar tidurnya dan mereka menikam dan membunuhnya. Kemudian mereka memenggal kepalanya, lalu membawanya. Mereka berjalan sepanjang malam melalui jalan ke lembah Yordan. Ketika mereka tiba di Hebron, mereka menyerahkan kepala Ish-Boset kepada Daud. Mereka berkata kepada Raja Daud, Inilah kepala Ish-Boset anak Saul, musuhmu yang mencoba membunuhmu. Tetapi Tuhan telah menghukumnya beserta keluarganya demi engkau hari ini. Daud berkata kepada Rechab dan saudaranya, Ba'anah, Demi Tuhan yang hidup, dialah yang membebaskan aku dari segala bahaya. Sebelumnya, pernah satu kali, seseorang mengira bahwa ia membawa berita baik kepadaku. Ia berkata kepadaku, Lihatlah, Saul sudah mati. Ia menganggap bahwa aku akan memberikan penghargaan baginya atas berita yang dibawanya. Aku menangkap dan membunuhnya di Ziklak. Dan aku akan membunuhmu juga dan melenyapkan kejahatan dari negeri kita karena kamu orang jahat telah membunuh orang baik yang sedang tidur di tempat tidurnya, di rumahnya sendiri. Daud memerintahkan para pembawa perlengkapan senjata membunuh Rechab dan Ba'anah. Mereka memotong tangan dan kaki Rechab dan Ba'anah, kemudian menggantungkannya di pinggir kolam di Hebron. Kemudian kepala Isboset diambil dan dikuburkan dalam kubur Abner di Hebron. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.